Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman yakni tentang localhost yang tidak bisa dibuka nah, di tutorial sebelumnya saya sudah membagikan kepada teman-teman yakni tentang cara untuk mengubah atau mengatasi apache yang tidak bisa berjalan pada exam nah, akan saya contohkan nah, disini ketika saya apache saya running dia berhasil running, tetapi ketika kita membuka admin seperti ini nah, dia tidak bisa berjalan akan tersetis KNB research nah, kenapa ini terjadi? ini terjadi karena port yang kita gunakan adalah sudah terganti jadi untuk mengatasinya, cukup teman-teman gunakan atau teman-teman akses dengan disertakan titik 2 di belakang localhost dan sesuaikan dengan portnya nah, disini port apache saya adalah 8080 ya yang bisa dilihat di bagian sini ini yang 8080 yang sebelah kanan dari 4433 4433 ini adalah dari httpd SSL config kalau untuk http apache-nya yakni di atau pada 8080 atau yang ada di sebelah kanan ini nah, teman-teman juga bisa melihatnya dengan mengakses cara di config kemudian apache httpd ini teman-teman edit nah, kemudian bisa teman-teman cek pada ini listen ini nah, kemudian bisa teman-teman copy atau bisa teman-teman copy kemudian bisa coba mengaksesnya seperti ini atau jika tidak bisa ini kan belum bisa ya nah, teman-teman bisa mengaksesnya dengan cara menambahkan port di belakang localhost jadi teman-teman menunjukkan examen terlebih dahulu kemudian teman-teman ke admin maka akan muncul tab baru seperti ini ya nah, ini kan belum bisa dibuka tuh nah, teman-teman tambahkan port di belakang localhost titik 2 dulu seperti ini nah, kemudian tambahkan port yang ada di exam teman-teman ini disini saya menggunakan port 8080 maka saya disini disertakan port 8080 intinya teman-teman sesuaikan di bagian belakang sini nah, setelah itu teman-teman buka nah, disini exam sudah bisa berjalan saya bisa coba mengaksesnya di file htdoc saya ya yang ini saya ada satu folder khusus di dalam htdoc nah, ini ada pemweb maka bisa saya coba buka slash pemweb nah, bisa dibuka nah, disini ada beberapa program php saya yang bisa saya gunakan misalkan saya ada hello php, maka saya klik nah, disini hello world atau hello php sudah bisa digunakan oke, mungkin itu saja tutorial singkat ini ya teman-teman semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati